Terima kasih lor masih menyaksikan Morgol bersama saya Bang Jack. Ini pantauan terakhir nih. Minimnya fasilitas pelayanan cuci darah, PM Prop Jambi ajukan RSUD Raden Matahir jadi rujukan pasien gagal ginjal kota Jambi nih. Nah, ini dia pantauan. Pemerintah Provinsi Jambi tengah mempersiapkan segala fasilitas termasuk tenaga medis di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi agar bisa sepenuhnya melayani pasien gagal ginjal akut pada anak. Saat ini rumah sakit pelat merah tersebut belum bisa menjadi rumah sakit rujukan pasien gagal ginjal akut pada anak karena masih minimnya fasilitas, salah satunya pelayanan cuci darah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Selasa 1 November 2022 mengatakan, pihaknya tengah mengajukan Rumah Sakit Raden Matahir Jambi sebagai Rumah Sakit Rujukan Pasien Gagal Ginjal Akut sembari memenuhi kesiapan fasilitas dan tenaga medis. Harus ditetapkan dulu Rumah Sakit Matahir sebagai Rumah Sakit Rujukan dan disampaikan karena ada beberapa fasilitas yang harus dilengkapi. Tapi kemarin saya sudah diskusi dengan Dinas Kesehatan sama Rumah Sakit untuk segera ditetapkan status Rumah Sakit Matahir sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk gangguan ginjal akut pada anak. Sudirman juga menjelaskan ada empat kasus gagal ginjal akut pada anak di Provinsi Jambi, di mana tiga orang meninggal dunia dan satu anak masih dalam perawatan di Rumah Sakit M. Jamil, Padang. Pemprov Jambi juga sudah mengeluarkan surat edaran ke Kadinkes dan Rumah Sakit di Kabupaten Kota serta Apotek agar sementara tidak memberikan obat sirup sesuai edaran pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan.